bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati rahasia huruf alif pada lafaz basmalah yang sebenarnya adalah alif ahadiyah yang sering disebut juga sebagai alif zatul wahid sebagai tanda adanya alam ahadiyah makanya ia goib sebagai tanda adanya zat sejati dan sebagai bukti nyata hanya ada aku semata tidak ada yang lainnya yang mempunyai cahaya kehidupan yaitu hidup yang menghidupi yang disebut dengan air cahaya alif atau disebut juga dengan air sejati yang dinamakan aku yang hidup atau satu rupa yang merupakan tempat menyatunya antara hidup dan mati di dalam alam ini yang masih berupa wujud mahdi atau wujud zat sejati atau wujud tunggal hidup yang tunggal rasa yang tunggal belum ada yang lainnya yang disebut dengan la ta'id yaitu zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan dalilnya telah terdapat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim katakanlah bahwa Allah itu esat sedangkan untuk rahasia pada hurufa yaitu pada lapas basmalah sebenarnya itu menunjukkan akan adanya alam bahdah yang menunjukkan sifat sejati dan disebut dengan sejatinya Muhammad atau hakikat Muhammadiyah yang juga disebut kenyatanya daripada zatullah atau adanya sejati daripada Nurullah dan disebut juga dengan sejatinya Nur Muhammad dan nyata-kenyataannya aku yang telah menjadikan seluruh alam dunia ini jadi harus dipahami bahwa alif di dalam lafaz basmalah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh sedangkan huruf ba yang menjadikan wujud nyata pada semua kenyataan alam oleh karenanya hidupnya semua alam di dunia ini dikarenakan adanya alif yaitu pada sisi batin dan bak pada sisi zahir yaitu pada lafaz basmalah karena itu alif dan bak pada kalimat suci tersebut itulah yang menjadi bapak dan ibu seluruh alam dunia ini dan alif pada lafaz basmalah juga disebut sebagai Nurullah sedangkan bak pada lafaz basmalah disebut dengan sejatinya Nur Muhammad kemudian Nurullah dan Nur Muhammad menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga ia tidak dapat lagi dibedakan seperti gula dengan manisnya dalam kehidupan nyata berkumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad disebut sebagai kumpulnya antara pria sejati dan wanita sejati yang disebut sebagai Nur Ma'ani dalilnya ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim Nurun Ala Nurit Yahdillahu linurihi mayyasha dengan adanya Nur tersebut sebenarnya Allah ingin memberitahukan kepada kita semua agar kita dapat mengetahui bahwa yang sebenarnya aku maha mengetahui terhadap semua ciptaanku sedangkan pada rahasia huruf sin pada lafaz basmalah sebenarnya itu menunjukkan akan adanya alam wahidiyat yaitu adanya ilmu yang tiga dan asma yang tiga yang disebut dengan ilmu yang tiga yaitu ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah sedangkan yang disebut dengan asma yang tiga yaitu Allah, Muhammad, dan Adam dan sesungguhnya Allah adalah zat yang sejati dan Muhammad adalah sifat yang sejati sedangkan Adam adalah asma yang sejati dan Rasul adalah Nur yang hidup daripada Nurullah yaitu nyatanya pada diri Adam dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia di muka bumi ini selanjutnya rahasia pada huruf mim dalam lafaz basmalah itu sebenarnya menunjukkan akan adanya ruh idofi dan ruh idofi yang menyatakan akan adanya manusia sejati yang menunjukkan adanya hafal sejati rangkaian daripada huruf sin dan mim itu menunjukkan akan adanya alam arwah alam isal dan alam ajasan sampai kepada alam insan kami yaitu telah nyatanya asma-asma Allah yang merupakan daripada zat mutlak dan nyatanya Muhammad sebagai pengganti zat yang nyata sehingga sejatinya Allah adalah zat yang nyata yang diwujudkan di dalam hakikat diri kekasihnya Muhammad s.a.w. yaitu aku sejati yang disebut zahirnya Muhammad tetapi hakikatnya Allah atau nyatanya Allah ta'ala atau nyatanya aku atau hu dan nyatanya Muhammad yaitu nyatanya alam ajasan yaitu nyatanya asma Rasul dan rupanya Adam Ibtavi yang menjadi badan atau nyawa daripada rasa yang tunggal dan bagi yang mengetahui arti daripada dua kalimat syahadat itu berarti sudah mengerti sejatinya Allah dan juga telah mengerti sejatinya Muhammad telah mengerti sejatinya zahir dan sejatinya batin yaitu zahirnya Nabi batinnya Wali zahirnya Muhammad batinnya Allah dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan sudah mengerti sejatinya hidup sebab Tuhan itu bukan huruf bukan nama bukan pola suara ta'uhid sejati tidak lagi berhuruf dan bersuara namun telah menunggal di dalam rasa ketuhanan bukan hanya sekedar menyebut nama Allah itulah itulah ta'uhid yang sebenarnya namun yang terpenting ialah mampu menghayati adanya Allah itu sendiri itulah ta'uhid tak kala kita mencoba untuk memahami tentang ta'uhid yaitu hanya semata-mata dengan akal pikiran kita maka kita akan gagal sebab cahaya akal itu tertingginya tertingginya hanya mampu menembus sampai lapisan kelima daripada langit-langit rohania selanjutnya akal mesti ditanggalkan yaitu dengan menggunakan keyakinan hati dan keyakinan hati pun hanya akan mampu menembus sampai lapisan ke-6 daripada langit-langit tersebut selanjutnya kolbu juga mesti ditanggalkan dan meneruskan perjalanan ini dengan rasa yaitu rahasia yang terdalam la ilaha ila anak tidak ada Tuhan selain aku ini adalah makna daripada titik 1 dalam huruf hijayah la ilaha ila anta tidak ada Tuhan selain engkau ini adalah makna dari titik 2 dalam huruf hijayah la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan selain dia ini adalah makna daripada 3 titik dalam huruf hijayah la ilaha illa Allah tidak ada Tuhan selain Allah pandanglah yang memandang dan rasakan yang merasakan maka kita tidak ada maka kita kosong maka semuanya hampa bukan Al-Hak yang tidak ada bukan Al-Hak juga yang kosong bukan Al-Hak yang hampa itu melainkan diri kita lah yang tidak ada diri kita yang kosong diri kita yang hampa dan sunyi disini tidak boleh ada 2 3 4 atau banyak sekalipun yang mengisi kekosongan tersebut melainkan hanya satu yang berhak untuk mengisi kekosongan tersebut yaitu Al-Hak zat yang maha agung yang tidak tergambarkan dan tidak pernah bisa terwadahi oleh bahasa manusia Allah Azza wa Jalla tidak ada Tuhan melainkan Allah tidak ada Engkau melainkan Aku tidak ada Aku melainkan Engkau Engkau dan Aku adalah Esa Engkau lenyap Aku nyata Aku lenyap Engkau pun nyata Engkau dan Aku telah lenyap di dalam kevanaannya kevanaan lenyap di dalam keesaan Allah Rabbul Izzati keesaan lenyap di dalam kekidamannya kekidaman lenyap di dalam kebakoannya akhirnya fana dan bako dalam keagungannya kini tidak lagi kelihatan makhluknya hamba dan Tuhan hanyalah asma hamba itu berarti Aku Tuhan itu berarti Allah hamba dan Tuhan adalah Esa aku dan Allah juga Esa kalau dihimpulkan menjadi Aku Allah lenyap aku tinggallah Allah panah panah huruf Allah timbulnya kosong 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 asma kosong suara kosong segala-galanya tidak ada apa-apanya lagi akhirnya di dalam kekosongan hanya nampak jelas wujud membayang bayangan Allah adalah alam terpandang kepada Allah nampak jelas wujud yang sebenarnya karena akulah yang bernama cinta akulah yang bernama al-hak akulah yang bernama surga dan neraka akulah yang bernama zatul hak sifatul hak asmaul hak dan af'alun hak hak ukul hak adalah hak hak ta'ala itulah aku demikianlah mudah-mudah video ini dapat bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh